Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Rizky Al-Fajar yang pada kesempatan kali ini membahas buku yang berjudul Interpreting di Quran yang ditulis oleh Abdullah Said Sebelum masuk ke pembahasan, saya akan menyampaikan biografi singkat dari Abdullah Said Abdullah Said ini merupakan interaktual muslim yang berkebangsaan Oman Beliau lahir di Maldive pada tanggal 25 September 1964 Perjalanan intelektualnya dimulai dengan belajar bahasa Arab di Institute of Arabic Language di Saudi Arabia yang kemudian ia mendapat gelar BA pada tahun 1977 Kemudian karir pendidikannya tersebut, ia melanjutkan ke program Magister dalam bidang Applied Linguistics dan program Doktolar dalam bidang Islamic Studies di University of Melbourne, Australia Kemudian beliau menjadi dosen di University of Melbourne pada tahun 1993 pada Fakultas Departemen of Asian Learning and Anthropology atas dedikasinya sebagai cendikiawan muslim yang memiliki gagasan yang besar akhirnya ia mendapatkan penghargaan dari Sultan Oman sebagai profesor bidang bahasa Arab dan Islamic Studies di tahun 2003 Meski demikian, ia tetap mengdedikasikan dirinya untuk mengabdi dan berkontribusi sebagai Direktur The Center for Study of Contemporary Islam di University of Melbourne Kemudian kita akan masuk ke pendahuluan Buku ini mengarah kepada pendekatan yang lebih fleksibel untuk menginterpretasi ayat-ayat dengan memperhatikan konteks sosial sejarah Al-Quran dan memperhatikan kebutuhan umat Islam pada saat ini Tujuan utama dari Abdullah Said adalah bagaimana makna Al-Quran bisa dihubungkan dengan kehidupan umat Islam sehari-hari di waktu, keadaan, dan tempat yang berbeda khususnya dikaitkan dengan kepentingan dan kebutuhan zaman modern Abdullah Said menulis buku ini sebagai seorang muslim yang percaya bahwa Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW Menurut Abdullah Said, buku ini penting karena dirasakan bahwa adanya kebutuhan yang sangat besar di kalangan umat Islam untuk membuat pengajaran Al-Quran khususnya konten etika hukum yang relevan bagi kebutuhan umat Islam saat ini karena kebutuhan umat Islam saat ini berbeda jauh dengan masa lalu kemudian kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu konteks sosial sejarah dan interpretasi dalam bab ini pembahasannya meliputi penekanan konteks sosial sejarah Al-Quran dalam penafsiran jadi pemahaman terhadap konteks sosial sejarah ini dianggap sangat penting untuk menjadikan ayat-ayat etika hukum menjadi bermakna serta relevan untuk kehidupan kontemporer sebagaimana pada umumnya kita tahu bahwa Al-Quran tidak turun dalam kehambaan namun ia turun dalam suatu masa dan berhadapan masyarakat pada saat itu sehingga untuk memaknainya dibutuhkan upaya memahami konteks sosial sejarah di mana Al-Quran diturunkan yakni di masyarakat Hijaz pada abad ke-7 namun dalam hal ini Abdullah Said mengungkapkan bahwa tidak cukup mengetahui asbah bunnuzul suatu ayat karena asbah bunnuzul ini hanya sebatas memberitakan yang mengiringi turunnya ayat sehingga para mufasir belum menyentuh seutuhnya pada konteks sosial sejarah yang justru lebih penting kemudian menurut Abdullah Said hal yang perlu ditelusuri oleh para penafsir dalam memahami sosial sejarah ini yalah meliputi kehidupan Nabi Muhammad SAW baik di Mekah maupun di Madinah secara mendetail kemudian spiritualitas di Arab keadaan sosial, ekonomi, politik, hukum, norma, tata kerama dan nilai-nilai yang berlaku di wilayah tersebut seperti makanan, pakaian, interaksi sosial, dan upacara-upacara serta sebagainya kemudian Abdullah Said mengungkapkan beberapa konteks sosial sejarah yang pertama ialah konteks sosial sejarah studi khasus ayat tentang pembagian warisan contoh yang paling jelas untuk menunjukkan antara Al-Quran dan konteks ini ialah ditemukannya dalam ayat-ayat yang menghubungkan warisan dalam hal ini pada umumnya ketika ada laki-laki dan perempuan pada suatu tingkatan yang sama maka perempuan akan menerima bagian yang lebih sedikit dibandingkan laki-laki para upacara memandang wajar menjadikan perbedaan jenis kelamin sebagai dasar membedakan jumlah tanggung jawab tetapi menurut Abdullah Said dalam memahami teks Al-Quran yang berkaitan dengan perempuan kita perlu menempatkan ayat tentang warisan ini dalam konteks budaya yang lebih luas dengan melihat kontemporer sebab sekarang banyak perempuan dalam hal dalam masyarakat muslim tidak bergantung lagi secara ekonomi terhadap laki-laki hal ini disebabkan karena telah adanya kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam hal pendidikan dan pekerjaan kemudian beberapa berbeda sekali dengan periode pramoderen dimana masyarakat muslim laki-laki memiliki tanggung jawab ekonomi yang lebih besar dibandingkan perempuan karena perempuan pada saat itu masih banyak yang bergantung secara ekonomi terhadap laki-laki melihat hal ini, Abdullah Said berpandangan bahwa kita tidak memiliki alasan untuk tidak mempertahankan pemahaman tentang pembagian warisan 1400 tahun yang lalu dan kita sudah seharusnya untuk melakukan reinterpretasi untuk menemukan kemungkinan makna yang lain kemudian yang kedua ialah konteks sosial sejarah dan bahasa budaya Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengatakan bahwa ia datang untuk menghapus budaya yang ada di Hijaz pada waktu itu tugas utama Nabi adalah mengajarkan pengetahuan baru tentang Allah Allah dengan makhluknya dan kehidupan setelah mati serta nilai molar kemudian pembaharuan pengetahuan yang diperkenalkan oleh Nabi Muhammad SAW hanya dalam ranah teologis, spiritual, dan etika dalam Al-Quran juga menggunakan bahasa yang merujuk simbol, istilah yang digunakan di Hijaz pada saat itu bahkan dalam menggambarkan konsep Islam tentang surga Al-Quran menggunakan bahasa yang terkait rat dengan budaya lokal dan imajinasi umum seperti sungai yang mengalir, buah-buahan, pohon, dan tanaman kemudian selanjutnya ialah konteks sosial sejarah apa yang bisa diubah dan yang tidak bisa diubah jadi banyak golongan tekstualis berpendapat bahwa umat Islam dari abad 21 tidak memiliki kewenangan untuk mengubah apapun di syariah atau bahkan untuk menafsirkannya padahal jika kita runtuh sejarah maka hal ini justru terasa ganjil karena reinterpretasi dan perubahan bukanlah hal baru dalam Islam misalnya penolakan Umar untuk mendistribusikan tanah Irak sebagai jarahan bagi tentara muslim setelah penaklukan meskipun ada instruksi dalam Al-Quran untuk melakukannya kondisi umat Islam yang telah berubah menjadikan Umar yakin bahwa ia bisa memilih jalan yang berbeda inilah yang harus dipahami pula oleh muslim kontemporer jadi berdasarkan penjelasan di atas Abdullah Said mengemukakan bahwa memahami sosial sejarah ini sangat penting guna memahami Al-Quran karena konteks sosial sejarah inilah yang menunjukkan kepada kita bagaimana Al-Quran diterima dan dipahami oleh generasi pertama Islam dan dalam kondisi seperti apa kemudian kita lanjut di ayat etika hukum dan hirarki nilai disini Abdullah Said mengidentifikasi hirarki ayat-ayat hukum menjadi lima nilai yang pertama ya nilai-nilai yang bersifat kewajiban nilai-nilai ini yang berkaitan dengan ayat-ayat yang bersifat kewajiban sifatnya tetap dan tidak dapat di otak atik misalnya ayat-ayat tentang keimanan Allah itu Esa tidak ada sesembahan lain selain Allah kemudian tentang peribadatan sholat puasa haji berzikir dan sebagainya serta haram dan halal yang secara tegas disebutkan dalam Al-Quran kemudian yang kedua ialah nilai fundamental atau nilai dasar menurut Abdullah Said bahwa nilai fundamental ini adalah nilai-nilai yang mendapat penekanan berulang-ulang dalam Al-Quran misalnya hak untuk perlindungan hidup dan properti nilai etis yang berbeda dalam level ini bersifat dinamis sesuai dengan kebutuhan masyarakat kemudian ialah nilai proteksional nilai proteksional ini merupakan nilai yang diturunkan dari nilai fundamental fungsinya ialah untuk menjaga keberadaan nilai fundamental misalnya dalam nilai fundamental yakni menjaga harta maka nilai proteksionalnya ialah larangan mencuri bagi setiap orang oleh sebabnya nilai proteksional ini sebagai turunan dari nilai fundamental maka bersifat universal juga tetap berlaku kemudian selanjutnya yang keempat ialah nilai implementasional nilai ini merupakan tindakan yang dilakukan untuk melaksanakan nilai proteksional misalnya terkait larangan mencuri dimana orang ketahuan mencuri maka ia akan diberlakukan hukuman tertentu sebagai bentuk keadilan menurut Abdullah Said bahwa nilai-nilai implementasional ini tidak berlaku secara universal banyak hal yang harus diperhatikan misalnya adanya hukum berbeda sosial, fakta sejarah, dan sebagainya yang menyebabkan kondisi dimana hukum tersebut terdapat pengecualian dan hukum awal karena suatu alasan tertentu seperti contoh, ya ini Quran Surah Al-Ma'idah ayat 3 disitu disebutkan bahwa sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan membuat kerusakan di muka bumi hanyalah mereka yang dibunuh dan disalib atau dipotong tangan dan kakinya namun dalam hal yang sama Al-Quran juga menyebutkan bahwa taubat bisa membatalkan hukuman seperti pada Quran Surah Al-Ma'idah ayat 34 yakni yang berbunyi kecuali orang-orang yang bertaubat diantara mereka sebelum kamu menguasai atau menangkap mereka maka ketahuilah bahwasannya Allah maha pengampun lagi maha penyayang kemudian yang selanjutnya yang kelima yaitu nilai intruksional nilai-nilai ini berkaitan dengan tindakan yang diambil Al-Quran tentang suatu persoalan yang berlaku khususnya pada masa Wahyuan jadi menurut Abdullah Said mayoritas nilai dalam Al-Quran adalah intruksional nilai intruksional ini paling banyak dan paling beragam ketimbang nilai-nilai sebelumnya karena banyak dan beragamnya ayat-ayat yang berkaitan dengan intruksional maka nilai inilah yang paling sulit dipahami letak kesulitannya pada nilai ini adalah menghubungan Al-Quran dengan konteks yang ada pada saat ini Abdullah Said merumuskan cara mengetahui apakah nilai universal ataukah hanya terbatas pada masa Nabi saja sebagai berikut yakni dengan cara frekuensi yakni berkaitan dengan seberapa penting nilai tertentu yang disebutkan dalam Al-Quran kemudian dalam hal pendekanan yakni mempertanyakan apakah nilai tertentu betul-betul ditekankan dalam dakwah Nabi saja dan yang ketiga ialah relevansi relevansi disini ada dua pengertian yaitu relevansi yang dengan budaya tertentu yang terlepas pada waktu, tempat, dan kondisi tertentu dan relevansi yang berlaku dalam budaya apapun kapanpun, dimanapun, dan kondisi apapun kemudian kita sampai ke bab penutup yakni kerangka kerja dari Abdullah Said yang pertama pada tahap satu yakni pada tahap ini membahas tentang penemuan teks dan dunianya secara umum jadi dimana para mufasir disini mencari dan mengumpulkan ayat-ayat dalam Al-Quran terkait dengan permasalahan yang ingin dikaji kemudian kerangka kerja tahap dua yakni pada tahap ini berkaitan dengan analisis kritis dimana mengkaji makna Al-Quran tanpa dikaitkan dengan penerima wahyu pada saat ini dengan memperhatikan beberapa aspek linguistik, konteks literar, bentuk literar paralel teks, dan presiden kemudian tahap yang ketiga ialah pengaitan makna teks dengan sosial sejarah pada masa puahyuan untuk mengetahui bagaimana teks tersebut dipahami oleh penerima pertama kemudian yang tahap keempat ialah merupakan tahap terakhir dalam menginterpretasi yakni menghubungkan teks dengan konteks masa kini yakni seperti mengeditivasi kebutuhan kontemporer, mengeksplorasi konteks sosial politik, ekonomi, budaya yang relevan terhadap teks kemudian membandingkan konteks kekinian dan konteks sosial sejarah teks untuk memahami persamaan dan perbedaan konteks keduanya dari keseluruhan tahap tersebut yang ditawarkan oleh Abdullah Said tidak lain ialah untuk mengungkapkan sebuah pesan utuh yang ingin disampaikan oleh Al-Quran sebab memahami Al-Quran sebaiknya harus dikaji secara mendalam untuk menemukan makna atau pemahaman baru sesuai dengan realitas kontemporer baik mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan kurang lebihnya saya mohon maaf Wassalamualaikum Wr. Wb